Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK Di video kali ini nanti saya akan mencoba memodifikasi Router Mercusys MW302R ini Menjadi G-PON atau E-PON versi live Ya sebenernya tidak G-PON atau E-PON beneran sih Tetapi menggunakan media converter Biasanya orang-orang memodifikasinya router ini TP-Link WR820 Dan saya sudah nyoba pakai router ini Ternyata performanya cukup bagus dan tidak mengecewakan Sehingga saya memutuskan untuk mencoba memodifikasi Router Mercusys MW302R ini Yang harganya jauh lebih murah Nanti kita akan modifikasi menggunakan media converter Supaya dia bisa menyala dengan fiber optik langsung Ya lor ya Untuk Mercusys MW302R ini Juga sudah pernah saya review di channel Wifipedia Videonya yang ini Silahkan ditonton reviewnya Dan bahan yang dibutuhkan adalah Tentu saja Mercusys MW302R ini Dan kita butuh media converter Atau HTB Dan disini nanti saya akan memakai HTB dari Tarmok Ini HTB yang harganya murah banget Dan saya membeli Tarmok yang versi kecil kayak gini Sekitar 80 ribuan untuk satu side-nya Ada side A dan juga side B Ini kebetulan saya beli yang satu paket Set A dan B HTB-nya kecil sekali lor Dan dia sudah support POE Banyak yang gak suka pakai Tarmok dan meragukan kemampuannya Tetapi saya gak tau ya Saya nyaman aja pakai Tarmok men Dan sejauh ini belum ada kendala Dan sebenarnya dia sudah support POE Sehingga tidak kita modifikasi pun Setupnya sudah simple Tetapi kayaknya kurang simple Dan kurang estetik Kurang good looking Sehingga nanti saya memutuskan untuk memodifikasinya Dengan Mercusys MW302R Kemudian untuk alat bantunya Kita butuh obeng Kemudian kita butuh cutter Dan tentunya kita butuh solder ya lor ya Dan disini kebetulan saya punya mini grinder Ini sifatnya sunah muakat Tidak harus pakai itu juga bisa Setelah alat dan bahannya sudah siap Langsung saja kita akan modifikasi Mercusys MW302R Oke supaya nanti bikin videonya Saya gak rumit Dan Anda juga dapat point of view Yang detail Jadi saya nanti akan membagikan Gambar point of view Lewat HP Non-standnya kanggu lighting ya Jadi saya gak bisa shoot overhead ya Oke sekarang kita akan mulai modifikasinya Ini dia routernya Mercusys MW302R Sekecil ini coy Untuk pertama-tama kita akan bongkar dulu Router Mercusys MW302R nya Cara bongkarnya gampang banget Ini jadinya bisa pakai obeng Atau kebetulan disini saya punya opening tool Jadi saya akan coba bongkar langsung Di bagian belakang sini ya Kita congkel ya Ini di bagian sudut-sudut ini loh Nah ini kita congkel-congkel aja Nah seperti ini Gampang banget kok bukanya kok Nah seperti ini sudah terbuka Router Mercusys nya Wih ini dalamnya sempit banget Ini aku baru pertama kali juga bukanya Jadi seperti ini boardnya Kita akan coba buka untuk HTB atau media converter Dari tarmoknya ya Nah disini nanti saya akan gunakan HTB atau media converter Yang side B Untuk kita pasangkan Di motor MW302R ini ya lor ya Ini jadinya bisa terserah atau suka-suka bisa A bisa B juga ya Ini media converternya sekecil ini Jadi kita tinggal buka aja Kita buka disini ada skrup-skrup Kita tinggal buka saja skrupnya Sudah terbuka skrupnya Jadi kecil banget ya Untuk media converter atau HTB dari Tarmok ini Lihat boardnya cuma sekecil ini Di dalam sini ada baut lagi Kita tinggal buka aja bautnya Dan sudah sekarang Boardnya sudah terlepas Jadi sepertinya penampakan motherboardnya Jadi kecil banget ya lor ya Cuma segini Dan kita coba tes-tes dulu Kita masukkan di Mercusys MW302R nya Kita taruh di mana ya Sebelah sini Coba sebelah sini ya Ini pas banget nih Nah oke Ini kebetulan pas sekali ya Ternyata ya disini Media converternya juga kecil banget soalnya Jadi kita tinggal pas banget Di board dari Mercusysnya Kita nanti perlu potong Atau kita perlu lubangi Di sebelah sini Kita mal dulu pakai spidol Kita tinggal kira-kira Atau kasih tanda Kita mau melubanginya Di sebelah mana ya lor ya Jadi masih ada space Untuk kita nanti Memasukkan fast connector Ini kira-kira aja sih Set Ya jelek-jelekan Nggak apa-apa Nanti kita bisa lubangi Untuk kita bisa Memasukkan fast connector Atau pad core nya Banginya jadikan bisa Menggunakan cutter Seperti ini Nah Kita tinggal lubangi aja Ini nggak terlalu keras Atau misalkan jadikan Punya mini grinder Seperti saya ini Jadikan bisa menggunakan Mini grinder Saya coba rapikan Dengan cutter lagi ya Oke ini tidak ada Pakem nya ya Jadikan tinggal sesuaikan Dengan kreatifitas aja Pas banget Tinggal kita kasih lubang Di sini Untuk mengetahui LED nya Supaya nanti LED nya bisa terlihat Lubang nya bisa pakai Bor kecil Atau jadikan juga bisa Pakai bunting Cutter juga bisa Atau disolder juga bisa Oke setelah lubangnya Jadi seperti ini Walaupun nggak terlalu pas Namanya juga DIY ya Apakah dia masih bisa Tertutup dengan Tambahan HTB Atau media converter Yang ada di dalamnya ya Masih bisa ya Jadinya seperti ini Dia masih bisa Tertutup rapat Kita buka lagi Untuk melakukan Soldering kabelnya ya Lur ya Oke sebelum kita Solder media converternya Di sini kita harus Siapkan kabel dulu Nah di sini kebetulan Saya punya kabelan Misalkan jendengan Tidak punya kabelan Kita bisa memanfaatkan Kabelan yang ada Di paket pembeliannya Si Mercusys MW302R ini Potong aja kabelannya Nggak apa-apa Nah di sini kita belah Kita butuh dalamnya Kabelan Kita ambil Nah warna yang kita butuhkan Itu cuma Orange Putih orange Kemudian hijau Putih hijau Sisanya kita tidak butuhkan Ya Lur ya Kita cuma butuh 4 Karena ini untuk Transmisi datanya Kemudian untuk menyodolnya Nah ini semoga jendengan terlihat Ini saya perdekat ya Di sini kita menghitungnya Dari atas sebelah kanan Seperti ini ya Bentuknya Ini nomor 1 2 3 4 5 6 7 8 Begitu ya Jadi nomor 1 ini Nomor 1 ini kita gunakan Untuk putih orange Kemudian nomor 2 ini Yang bawah Ini kita gunakan Untuk warna orange Kemudian yang atas ini Kemudian yang atas ini kita gunakan Untuk putih hijau Nomor 3 Kemudian nomor 6 Ini kita gunakan Untuk warna hijau ya Kemudian ini untuk plus Dan ini untuk minus Setelah sudah siap Kita sekarang akan Solder Kita siapkan Kita solder dulu Ini untuk mengupasnya Kita bisa gunakan Bentuan korek Jika jendengan punya Pasta solder atau flux Jendengan bisa menambahkan Flux atau pasta solder Seperti ini Kemudian kita solder Kita kasih timah dulu Supaya nanti bisa Gampang menempelnya ya lor ya Oke ini sudah ada timahnya Sekarang kita tinggal Kasih timah di ujung soldernya Dan kita tinggal solder Di media converternya Atau di HTBnya ya lor ya Seperti urutan yang tadi Ini jangan sampai Menyentuh bagian part lain Karena nanti bisa Konslet ya Kita tinggal solder aja Yang putih orange Di bagian atas ini Oke Kemudian bagian yang orange Kita tinggal solder Nah ini Sudah ya Sudah tersolder ya Mantap ya Kita tinggal solder yang Hijau dan putih hijau Oke Kita kasih pasta solder Atau Flux Supaya gampang menempel nanti Disini saya akan berikan Timah terlebih dahulu Atau T0 Sekarang kita tinggal solder Di nomor 3 ya Di nomor 3 ini Untuk yang warna putih hijau Nyoldernya memang Agak ekstrim ya Karena ini Mepet banget Oke sudah Tinggal yang terakhir Yaitu warna hijau Warna hijau Ada di nomor 6 ya Nomor 6 itu Di bagian bawah sini Tinggal solder saja Sudah beres Tersolder ya Kelihatan gak? Nah seperti ini Ele-elean rak wopo Ini nanti kita bisa rapikan Pastikan solderannya Kencang dan tidak Menyentuh Satu sama lain ya Karena nanti ketika Menyentuh satu sama lain Pastinya Akan Konselet Berikutnya kita tinggal Solder untuk yang Di router Mercusius MW302R nya Nah disini Jenengan bisa pilih Mau solder di Port 1 Atau di Port LAN Kalau misalkan Jenengan mau gunakan PPPOE Itu jenengan Soldernya di Port 1 Karena nanti kita Ngedialnya lewat 1 Atau jenengan mau Digunakan untuk Akses point voucheran Soldernya bisa Di port LAN Disini saya akan Nyolder di Port 1 Karena ini nanti Saya akan gunakan Sebagai router PPPOE Bukan untuk Akses point Nah untuk 1 1 itu di bagian Yang mepet Power Nah untuk disini Ada nomornya 1 2 3 4 Untuk 1 ini Putih oran Kemudian ini oran Terus 3 ini Adalah untuk Putih hijau Kemudian yang ini 4 ini untuk Hijau ya lor ya Jadi kita tinggal Solder saja Ke situ Kemudian kita Kasih timah Supaya nanti Gampang menempel ya Dan kita tinggal Solder sesuai Dengan urutan ya lor ya Oke putih oran Oran sudah Kita tinggal putih Hijau Hijau ya Sebelumnya Biar gampang Nanti kita Tidak usah Ruot-ruot Nah ini kita Plus minusnya Kita solder juga Disini saya memanfaatkan Kabel yang Putih hijau Hijau ya lor ya Saya akan tempelkan Kabel yang putih Hijau Hijau Dan disini kita Solder di powernya Untuk yang hijau Saya taruh di positif Yang bawah ya Untuk yang putih hijau Disini saya taruh Di negatif Yang atas Oke sudah Sekarang kita Tinggal solder Yang putih hijau Hijau Yang ada di LAN ya lor ya Oke ini silahkan Di Lem tembak Untuk disolderannya Supaya dia Gak gampang lepas Terutama di ethernetnya Ini dia terkena PCB Tidak apa-apa ya Lem tembak itu Terkena PCB Tidak masalah Terus kemudian Yang di motherboard Mercusysnya Kemudian di bagian powernya juga Supaya tidak Gampang lepas Oke kalau sudah kering Kita akan Beri double tip dulu Supaya meminimalisir Adanya konsleting Ketika Komponen yang berada Di media converter Tarmok ini Terkena komponen Yang ada di Mercusys MW302R ini Jadi disini saya akan Tambahkan solasi Warna hitam Oke sudah Sudah sepertinya Aman Tinggal kita Masukkan saja Dan kita rapih-rapikan Dan oke Sudah sepertinya Kita coba cek Apakah ada konsleting Kita nyalakan dulu ya Pakai adapter Bawaan dari Mercusysnya Walaupun cuma 5V 0,6A Ini dia masih kuat sih Masih kuat Dan masih oke Dan jaringan bisa lihat Nah ini nyala LED-nya nyala Mercusysnya juga LED-nya nyala Nyala Sekarang kita tinggal Coba aja nih Mercusys MW302R Jipun Ala-ala ya Dan disini sudah jadi Walaupun agak-agak Rak rapi sidik ya Tapi rak masalah Namanya juga DIY Aku tak rapi malah Terlihat buatan pabrik Saya akan coba dengan Mode PPPOE Saya akan buatkan PPPOE dulu Di server saya Bikinkan secret baru Oke disini Saya akan buatkan PPPOE baru Saya buatkan secret baru ya Namanya NanangMRK Passwordnya 1,2,3,4,5,6,7,8 Misalkan Servisnya PPPOE Profilnya disini Saya sudah bikin profile Oke sudah Kita coba lihat Di active connection ya Nanti apakah dia muncul Dengan cepat gitu Sekarang kita akan Konfigurasi Dan kita akan coba Di server kita Apakah dia bekerja Dengan bagus Jika pun versi light kita Ayo Gaskan Oke kita nyalakan Mercusius MW302R nya Pakai adapter Bawaan aja Tidak masalah ya Oke Mercusius nya Nyala HTB nya juga Nyala Dan sekarang kita Tinggal setting PPPOE nya ya IP nya 192.168.1.1.1 Kita coba akses Di Google Chrome 192.168.1.1 Enter Kemudian kita Suruh membuat Password Login yang baru Let get started Oke Select time nya Kita pilih Indonesia UTC Plus 7 Bangkok, Hanoi, Jakarta Kita next Kemudian kita pilih Mode PPPOE Kita next Kita masukkan PPPOE yang sudah Kita buat di secret tadi NanangMRK Password nya 12345678 Kemudian kita next Untuk SSID nya Disini Mercusius saja Dan password nya NanangMRK Misalkan ya Kita next Tunggu sampai Wifi nya restart Oke sepertinya Wifi nya sudah restart Sekarang kita akan Sambungkan ke HTBA nya Karena tadi yang kita pakai Adalah HTBB Jadi saya akan Coba set up Di server saya Oke di server Saya menggunakan Media Converter Dengan merek HS Airpo Jadi kita tidak harus Menggunakan Media Converter Dengan merek yang sama Disini saya menggunakan Pathcore Sudah tersambung Ke server Mikrotik saya Oke ini sudah Menyalah Dan sekarang Kita siap Tancapkan ujung Fiber Optik Pathcore nya Ke Mercusius Jipun Versi Light Ini ya Nanti Kita coba lihat Apakah dia ngedail PPOE nya Cukup cepat Ini saya akan Tancapkan Dan menyala Semua LED Dari Media Converter nya Kita coba lihat Nah Langsung terdail ya Sangat cepat sekali Untuk PPOE Dari Mercusius MW302R Ini Dan ini cukup aman Saya sudah mencobanya Di jarak Sekitar 1 km Dan masih sangat aman Dan tidurnya Kendalanya sejauh ini Belum ada Kendalanya paling-paling Ketika listrik rumah mati Dari PLN Terus kemudian nyala Dia tidak bisa booting Jadi nanti dia akan Restart Restart Karena adapternya Ampernya Dan solusinya tinggal Dicabut Dicolok lagi Nanti dia normal lagi Alur ya Begitu saja Modifikasi router Mercusius MW302R Dengan Media Converter Tarmok Silahkan dicoba Kalau ada yang ditanyakan Silahkan tanya di kolom komentar Di bawah Saya Nana Yamerka Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh